Intro Bukti demi bukti dikumpulkan polisi mulai dari lokasi penemuan jenazah ibu dan anak oleh sang suami dan ayah korban Sang suami yang baru kembali dari bermalam di rumah istri mudanya harus menemukan istri dan anak yang tak bernyawa di dalam bagasi mobil Lokasi mobil korban yang tidak sejajar menguatkan dugaan pelaku hendak membuang kedua jenazah ke tempat lain Tapi karena tak mahir mengendarakan mobil melalui korban pelaku menurunkan niatnya Bukti berikutnya bercak darah ditemukan di sejumlah lokasi di rumah korban Polisi juga menemukan papan pencuci baju dengan noda darah yang diduga sebagai alat untuk memukul kedua korban Ini selaras dengan hasil otopsi kedua korban yang menunjukkan luka berat akibat serangan mendatung Sementara bukti-bukti dari olah TKP menunjukkan tak ada barang yang hilang selain ponsel korban seranak Juga tak ada kerusakan di pintu masuk Bukti ini menguatkan dugaan bahwa pelaku adalah orang dekat korban Kematian ibu dan anak ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga Mendiang sang anak Amelia dikenal sebagai anak yang baik dan berprestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! posisi yang pertama dalam PKP itu yang pagi-pagi setelah Pak Yosep ke rumah itu yang diri saat itu kan ya Pak Yosep rumahnya itu memang pakai jaket waktu itu waktu pas 18 pagi-pagi pakai jaket terus keduanya pas kesana nggak pakai jaket, gurah nggak pakai jaket yang kita terang itu cuma itu doang berapa kali? berapa kali? berapa kali? 7? lebih ke 8 paling lama berapa jam Pak? pernah sampai tengah malam atau selesai? kalau sampai malam atau jam 12 gitu dari? dari jam 4 jam 2 jam 2 masa lama apa jam 2 gitu jam 2 siang atau jam 2 malam? ya tapi ya sempat tindak tuh di pulang? kalau sempat sih sempat di rumah sempat itu di perintah nggak boleh pulang atau memang keinginan untuknya? perintah dari itu kan ada surat itu kan surat tangan misalnya nginep sementara doang sih yang Danu baca itu berapa kali itu nginep? 3 kali nginep atau 3 hari berturut-turut? 3 kali nginep? 3 hari berturut-turut nah kan selama ini Adanu sempat disudutkan oleh berbagai pihak lah termasuk dari kuasa hukum gitu tanggapan Adanu sendiri seperti apa? ya tanggapan memang gak way lah selama dulu gak punya salah kan akses emang punya akses kan ya kalau tanggapan dari mereka bahwa dugaan Danu bahwa Danau itu kepegang kunci misalkan sup aja gitu paslah emang pertama juga gak pegang kunci setelah 2 tahun berlalu polisi resmi menetapkan Yosef suami dan juga ayah korban pembunuhan ibu dan anak di Subang sebagai tersangka selain Yosef polisi juga menetapkan 4 orang tersangka lainnya yang masih berhubungan sebagai keluarga korban tersangka Danu yang merupakan komponakan sekaligus pupuk korban sebelumnya menyerahkan diri ke kepolisian pada selasa malam dan meminta untuk menjadi justice kolaborator atas kasus pembunuhan ini ini memang saudara D datang pada tanggal 16 Oktober ya datang bersama pengacaranya memang datang untuk menyampaikan terkait dengan inisiasi untuk menjadi justice kolaborasi tetapi dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 19 September sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saudara D ini dan memang sudah ada pengakuan di dalamnya jadi itu sudah ada hasil keterangan yang memberikan data bahwa memang kejadiannya tentang siapa-siapa pelaku semua sudah disampaikan saat itu kita tidak melihat bagaimana dia datang atau menilai bagaimana posisinya dia tetapi kita sendiri sudah mempunyai data yang bisa menguatkan terhadap-terhadap kelima tersangka tersebut termasuk saudara D ini saat ini dua orang tersangka yakni Yosef dan Danu telah ditahan di Mapolda, Jawa Barat sementara tiga tersangka lainnya tidak ditahan dengan alasan polisi masih melakukan pendalaman untuk kasus pembunuhan ibu dan anak ini meski telah ditetapkan sebagai tersangka kuasa hukum Yosef memastikan kliennya bersama tiga tersangka lain tidak terlibat dalam pembunuhan ia menganggap penetapan tersangka kepada kliennya hanya berdasarkan pengakuan tersangka Danu yang tidak disertakan alat bukti lain saya harap dari pengakuan Danu itu disertai bukti-bukti yang lain tapi sejauh ini sampai saat ini Pak Yosef, Bumi Min, Kak Rigi, Adi itu masih memberikan penerangan saham walaupun sudah statusnya sudah jadi tersangka statusnya sudah tersangka jadi pertanyaan kita sebenarnya dalam itu mengatasi siapa berperan apa karena tetap satunya Bumi Min semalaman ada di rumah hari, ya sama Pak Yosef hari ini ada dengan temannya sampai setengah 8 pagi keberadaan golok yang diduga digunakan sebagai alat untuk membunuh ibu dan anak di Sumbang mulai menemui titik terang dalam proses penggeledahan yang dilakukan penyidik Polga Jawa Barat di kediaman seorang perwira polisi terkait kasus pembunuhan ini diamankan sejumlah barang salah satunya adalah golok sejumlah barang juga diamankan penyidik untuk dianalisa apakah ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu temuan itu disampaikan Direkturat Risersa Kriminal Umum Kombes Pol Surawan di Mapolda Jawa Barat pada Rabu 1 November 2023 meski sejumlah barang bukti berhasil diamankan namun Surawan tak mengungkap apakah akan ada tersangka baru dalam kasus pembunuhan itu sebab saat ini pihak kepolisian dalam proses pencocokan tersangka Danuk dan TKP yang dilakukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa pembunuhan sebelumnya dalam olah TKP terakhir yang dilakukan pada selasa 24 Oktober 2023 lalu polisi mengamankan sarung kolok proses pencarian barang bukti itu dilakukan di sekitar halaman rumah termasuk di rarung hutan dan semak-semak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.